Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Ngopas Ngobrol Pendidikan Santwi Kali ini kita berada di lokasi yang luar biasa sejuk Di Pondok Pesantren Saudatul Muftadin Dimana Pondok ini menyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK Paut ya, tingkat Paut sampai pendidikan tinggi Ini meskipun letaknya cukup jauh di tengah pedesaan bagai ya Tetapi ini luar biasa perkembangannya kalau kita lihat Dan kebetulan hari ini ada dua tokoh yang luar biasa di Pondok Pesantren Yang satu adalah Bapak Miftahudin, Ustadz Miftahudin dan yang Pak Mustamir Ketua Yayasan Raudatul Muftadin Nah, kita kali ini akan berbincang-bincang tentang persoalan pendidikan di Pondok Pesantren Tentu ini menjadi satu hal yang luar biasa menarik kalau kita bahas ya Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita berangkat dari Pak Ketua Yayasan Pak Ketua Yayasan ini cukup tua ya ini Raudatul Muftadin ini Berdiri dan sudah menghasilkan banyak hal ya Kiprahnya juga tidak kecil di gancah pembangunan nasional Khususnya di bidang SDM Nah, seperti apa sih sebenarnya misi pengembangan dari Raudatul Muftadin ini? Oh ya, saya itu yang kami temui, kami jalani, kami laksanakan dan juga kami rasakan Saya mondok di sini itu awal akhir tahun 1983 Jadi kalau kita hitung sampai sekarang itu ya kurang lebihnya 38 tahun 38 atau 39 Alhamdulillah waktu itu Pengasuhnya generasi yang kedua Yaitu Mbak Abdullah Khadriq Abahnya Mbak Kiai Makmun yang pengasuh sekarang ini Nah, setelah apa itu Saya mengalami pendidikan di sini Waktu itu memang salafiyah murni Maksudnya yang dipelajari setiap hari Itu adalah mempelajari ilmu agama Kitab kuning Tapi juga diselah-selah istirahat mempelajari Kitab kuning Mbak Abdullah Khadriq itu juga memberikan apa itu Pengertian kepada Santri dengan panggilan yang saudaranya dengan panggilan Kak Jadi Santri di sini itu waktu itu besar atau kecil semuanya dipanggil oleh Mbak Abdullah Kak Terus diajak apa itu, nanam pisang, nanam terong, kacang lanjar Itu kan kacang yang dibikin sayur-sayuran itu Kacang panjang Iya kacang panjang itu Terus apa itu ketika nanam pisang, nanam ketela itu juga ada aturannya Jadi nanam ketela itu kalau terbalik itu tidak akan ada isinya Terus nanam pisang pun juga begitu Harus berdiri tegak Pisangnya itu, pohon pisangnya itu Supaya nanti kalau berbuah itu buahnya bisa panjang-panjang Juga bisa besar Ada filosofinya mas Iya gitu Menurut beliau salah satu ya di si ngenti kakek itu seperti itu Terus ketika pisang itu sudah ada buahnya Semuanya itu bermanfaat Berarti daunnya bermanfaat Pisangnya bisa dibuat bentuk menu-menu macam-macam Terus apa itu dibikin kolak, pisang goreng dan lain sebagainya Itu semuanya yang masak juga santri Yang bungkus juga santri Pakai daunnya itu Terus dijual dengan anak santri Yang menjual pun itu juga anak santri Waktu itu saya belum tahu kalau itu Bahasa sekarang ini adalah agrobisnis gitu kan Nah itu sudah di apa itu ditanamkan oleh para Ulama-ulama, para GYI, pengasuh pesantren Tempo dulu seperti itu Tapi sifatnya masih tradisional Alhamdulillah setelah generasi yang ketiga ini Yaitu Mbak Makmun, Putra Beliu Mbak Abdullah Khatik itu Dengan adanya perkembangan pola pikir masyarakat Mainset masyarakat, semakin ke depan kan ada perubahan Maka dengan langkah-langkah yang di apa itu Direncanakan oleh Mbak Makmun, saya mengikuti terus Saya mengikuti terus Apa itu, salafiahnya tetap berjalan Mempelajari kitab kuning pun juga tetap berjalan Tapi karena perkembangan zaman Perkembangan situasi bangsa dan negara Akhirnya Mbak Makmun punya pemikiran Di samping santri mempelajari kitab kuning Juga harus ditingkatkan sumber daya manusianya Harus bisa menguasai tentang Apa itu, ilmu fokasi Kalau waktu itu bukan kalimahnya, bukan fokasi Waktu itu adalah keterampilan Keterampilan Jadi Alhamdulillah sambil berjalan Tahun 2003 2003 akhir Itu ada tawaran dari Dikmenjur Waktu itu Pak Ghatot Ada istilah SMK kelas jauh Itu adalah ada program pengembangan keterampilan Dari Kemendikbud Dititipkan di Pondok Pesantren Nah itu bahasanya sederhana sekali Pengembangan keterampilan Alhamdulillah Di lembaga Pondok Pesantren Balikambang ini Termasuk salah satu daripada lembaga yang menerima itu Pengembangan itu Nah dengan pakai istilah SMK kelas jauh Kalau yang dititipkan di sekolah negeri Namanya SMK kecil Waktu itu Alhamdulillah dengan perkembangannya Karena apa itu memang itu menjadi Tujuan utama oleh pengasuh Yaitu Mbak Mamun Akhirnya berdirilah SMK swasta Yang dikelola di Pondok Pesantren Bukan SMK menirikan Pesantren Tapi Pondok Pesantren Menirikan SMK Sambil berjalan Waktu Alhamdulillah Perkembangan SMK disini itu luar biasa Tahun 2010 itu menjadi promotor Apa itu Penggerak pendidikan karakter Karakter Seolah sekolah Perintis Pendidikan karakter Waktu itu Kementikbudnya Pak Muhammad Noh Ini kan menarik ini Pak Ustadz Jadi Dasar pengembangannya Dimulai dari Pembelajaran kewirausahaan Untuk bisa berdiri Nah kemudian Berkembang sampai sekarang Ini kan persis seperti Pengembangan zaman dulu ya Dari kutap-kutap Di Arab Saudi Kemudian Berkembang ke Madrasah Sampai yang modern Seperti sekarang ini Di Balai Kambang sendiri Kalau kita bicara tentang pendidikan Secara umum Ini Apa saja jenjangnya yang ada disini Oh ya Itu kan awalnya kan Salafiyah Murni Salafiyah Murni 6 tahun Mulai dari awal Kalau di Mata pelajaran Nahwuh itu Mulai dari Jurumiyah sampai Alfiyah Khatam Kalau dari ilmu fikih Mulai dari Sulam Munajat Safinatun Najah Sampai Fathul Mu'in I'anatutolibin Fathul Wahad Kalau di dalam ilmu Tauhid Mulai dari Akhidatul Awam Sampai Umu Barohim Kalau ilmu Ilmu-ilmu yang lain juga Itu yang dipelajari Setelah Pengembangan Apa itu Pola pikir masyarakat Perubahan era Era Orde lama Memasuki ke Orde reformasi Orde baru ya Orde baru Orde baru Itu akhirnya Apa itu Mendirikan Pendidikan formal Yang Madrasahnya itu Mulai dari MI MTS Madrasah Aliyah Sampai sekarang ini Perkembangannya Mahat Ali Mahat Ali itu adalah Universitas Pondok Pesantren Yang bergerak Mempelajari Di bidang Ilmu Hadis Wa'ulumu Ada lagi Selain pendidikan Vokasi ada lagi Ada lagi Untuk yang Apa itu Pendidikan Pengembangan Vokasinya Atau Pengembangan Bahasa Sederhana Pengembangan Keterampilan Santri Itu adalah Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Jadi SMK itu Awal Jurusannya itu Hanya Satu Itu Elektronika Waktu itu Semua Santrinya Harus mondo Yang sekolah Di SMK Harus mondo Dapat Dua Kelas Akhir Tahun Menjadi Satu Kelas Tapi itu Bukan menjadi Tantangan Bukan menjadi Kendala Yang Melunturkan Apa Cita-cita Pak Kiai Bukan Akan tetapi Justru itu Menjadikan Kesemangatan Asalnya Dua Kelas Akhir Tahun Menjadi Satu Kelas Akhirnya Semangat Tambah Semangat Lagi Dalam Membangun SDM Strateginya Akhirnya Tambah Jurusan Tata Busana Terus Tambah Jurusan Lagi Sampai Enam Jurusan Sekarang Muridnya Sudah Banyak Sudah Sampai 600 700 Sudah Lumayan Di Dalam Apa Namanya Lingkup Salaf Ya Posisi Pendidikan Umum Itu Dilihat Seperti Apa Gini Memang Pendidikan Salaf Ya Pendidikan Agama Itu Memang Sebagai Dasar Yang Harus Kita Bangun Pendidikan Umum Salah Satunya Pendidikan Fokasi Itu Sebagai Pelengkap Jadi Kedua-duanya Ini Saling Mendukung Maka Pondok Pesantren Itu Sangat Tepat Sekali Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Itu Karena Apa Pendidikan Agama Jelas Di Pondok Pesantren Terus Kalau Kita Mengembangkan Pendidikan Fokasi Berarti Pondasi Dan Sebagai Pelengkapnya Ini Akan Berjalan Nah Ini Seperti Yang Sering Dibaca Oleh Guru-guru Kita Orang-orang Semua Kita Dunianya Dapat Akhiratnya Pun Juga Dapat Jadi Dunianya Kita Berikan Ilmunya Akhiratnya Kita Kasih Ilmunya Orang Itu Kalau Ilmu Kedunianya Mencukupi Ilmu Akhiratnya Juga Mencukupi Maka Akan Tercetak Wirausahawan Yang Berakhlakul Karima Akan Mengembangkan Suatu Bangsa Dan Negara Kan Gitu Itu Yang Menjadi Tujuan Apa Para Kiah Itu Seperti Itu Seperti Kerupok Ini Hasil Karya Para Santri Jadi Bisa Membuat Apa Ini Telak Krip Gitu Ini Kan Disamping Dia Bisa Mengaji Juga Bisa Memproduksi Seperti Ini Ini Salah Satu Untuk Life Skill Jadi Dua Hal Yang Bisa Didapatkan Disini Yang Pertama Adalah Ilmu Agama Untuk Kepentingan Kita Nanti Untuk Kepentingan Akhirat Dan Bagaimana Kita Bisa Survive Untuk Hidup Life Skill Di Dunia Ini Saya Kira Satu Konsep Yang Luar Biasa Ini Menarik Sekali Dipakai Jadi Maka Tak Tarik Dari Awal Tadi Ketika Ada Titipan Program Pengembangan Keterampilan Yang Sekarang Ini Sudah Diformalkan Adanya Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mengembangkan Vokasi Di Balai Kabang Juga Mengembangkan Seterusnya Maka Mendirikan Politeknik Politeknik Yang Sekarang Sudah Semester Berapa Sudah Semester 8 Ini Ini Menunjukkan Bahwasannya Memang Generasi Kita Itu Harus Imannya Harus Kuat Imunnya Juga Harus Kuat Maka Harus Punya Tiga Kecerdasan Satu Adalah Generasi Itu Kalau Punya Kecerdasan Emosional Maka Ketika Dia Hidup Dimanapun Saja Itu Dia Pasti Semangat Karena Punya Emosi Emosi Kehidupan Punya Giroh Punya Giroh Punya Kesemangat Dia Mau Jadi Apa Kan Gitu Nah Kalau Sudah Punya Apa Itu Kecerdasan Emosional Terus Didasari Dengan Kecerdasan Spiritual Ilmu Agamanya Harus Kuat Supaya Di Dalam Untuk Mencapai Kesuksesan Itu Proses Harus Mengalami Pengor Danan Kalau Didasari Dengan Kecerdasan Spiritual Ya Istilahnya Tidak Mungkin Ya Mungkin Tapi Tapi Kuat Dan Bisa Menjaga Diri Untuk Tidak Melakukan Hal-Hal Yang Tidak Baik Karena Didasari Dengan Kecerdasan Spiritual Terus Yang ketiga Harus Dilengkapi Dengan Kecerdasan Intelektual Itu Jadi Dunianya Intelektual Kuat Spiritual Kuat Didasari Dengan Kecerdasan Emosional Itulah Yang menjadi Cita-cita Para ulama Maka Di balik Kambang Ini Yang dinamakan Pondok Pondok Itu adalah Godang Kemandirian Gitu Karena Didasari Kemandirian Yang kuat Kemauan Yang kuat Akhirnya Perkembangan Pendidikan Lab Skill Atau Pendidikan Vokasi Di Pondok-pondok Pesantren Yang mengelola SMK Alhamdulillah Lumayan Baik Dan juga Ada komunitasnya Jadi SMK Yang mengelola Pendidikan Vokasi Itu punya Suatu komunitas Yang namanya SMK Komunitas Berbasis Pondok Pesantren Ada Asosiasi Yang Alhamdulillah Ini saya kira Satu hal Yang Menarik Jadi Di samping Ada Pendidikan SMK Yang reguler Juga Berbasis Pondok pun Mereka Sudah Memiliki Asosiasi Dan Saya kira Ini patut Didukung Oleh Semua Komponen Termasuk Para pengambil Kebijakan Yang menarik Lagi Kebetulan Di sini Pak Mifta Direkturnya Sebentar lagi Doktor Pak Mifta Didoakan Mudah-mudahan Cepat-cepat Selesai Saya pun Juga Doktor Doktor Mondo di kantor Oke Pak Mifta Ini Di dalam Konstelasi Kalau kita bisa Konstelasi Pendidikan Keagamaan Ya Khususnya Di pondok-pondok Salafi Ini kan Tidak banyak Yang mengembangkan Pendidikan Vokasi Nah Salah satu Yang menarik Adalah Di balai kambang Ini Kalau kita lihat Kan Luar biasa Perkembangannya Dengan lima kompetensi Yang ada Itu juga Sudah biasa Tambah Dengan Udi teknik Nah Strateginya Seperti apa Sebenarnya Selama ini Pesantri itu Sudah dilatih Tentang keterampilan Tapi Belum Dilegalkan Menjadi Sebuah Kurikulum Dengan Adanya SMK Kemudian Apa yang Sudah dilakukan Pesantren Itu kemudian Menjadi Sebuah Kurikulum Jadi Menguatkan Menguatkan Apa yang Sudah ada Dalam Pesantren Dengan adanya SMK Dulu Seperti yang Dijelaskan Tadi Pak Mustamir Bahwa dulu Pesantren Sudah dilatih Tentang Keputusahaan Tentang Kribisi Pertanian Akan Tapi Belum Menjadi Sebuah Kurikulum Belum Menjadi Sebuah Keterampilan Yang Wajib Dibelajari Akan Tapi Dengan Adanya SMK Itu Menjadi Sebuah Keterampilan Dan Itu Semakin Menguatkan Tradisi Pesantren Itu Hanya Saja Perlu Strategi Strategi Yang Harus Dilakukan Untuk Pengembangannya Karena Ketika Sudah Menjadi SMK Menjadi Sebuah Sekolah Kejuruan Tentu Kita Akan Berkaitan Dengan Banyak Pihak Kalau Sebelum Menjadi Sebuah SMK Itu Pesantren Saja Tapi Begitu Sudah Menderita SMK Ada Kaitan Dengan Pemerintahan Ada Kaitan Dengan Dudi Penyusunan Kuripurum Itu Juga Ada Tata Aturannya Sesuai Dengan Intrusi Pemerintah Ini Yang Strategi Strategi Ini Yang Harus Dikuatkan Oleh Pesantren Karena Selama Ini Berjalan Akan Tapi Belum Terkonsep Secara Rejit Ini Sudah Menjadi Sebuah Lembaga Khususus Maka Strategi Strategi Harus Segera Diperbaiki Oleh Pesantren Karena Ini Sudah Menjadi Budaya Tentu Untuk Memasukkannya Untuk Mensikronkannya Itu Tidak Terlalu Susli Untuk Pesantren Dengan SMK Hanya Saja Apa Yang dilakukan oleh Pesantren Ini Ketika Memitri SMK Tentu Tidak Begitu Sudah Langsung Besar Teru Ada Proses Yang Harus Dilaksam Untuk Mengembangkannya Jaringan Itu Yang Penting Sebenarnya Kalau Menurut Saya Jejaring Itu Sangat Penting Ketika Untuk Mengembangkannya Karena Saat Ini Kita Sudah Harus Pikir Bahwa Kita Tidak Bisa Jalan Sendiri Harus Dengan Orang Lain Kita Tidak Punya Tapi Orang Lain Tidak Punya Mungkin Kita Punya Saling Isi Dengan Pihak Lain Yang Kemudian Menjadi Strategi Dalam Pembangkannya Tidak Tidak Sudah 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 Kelihatan Jadi Memang Disamping Disini Itu Adalah Pondok Tertua Sudah Dikenal Oleh Orang Banyak Salah Satu Alumni Aluminya Itu Kan Habib Lutfi Itu Alumni Jadi Sekitar Tahun 60an Itu Beliunya Mondok Disini Habib Lutfi Terus Sekitar Empat Atau Lima Tahun Terus Ulama Ulama Tokoh Di Jepahara Itu Juga Alumni Dari Balai Kambang Salah Satunya Menjadi Berkembang Dan Dikenal Salah Satunya Itu Yang Kedua Generasi Penerusnya Sebagai Pengasuh Seperti Mbak Mak Mbak Itu Memang Orangnya Luar Biasa Beli Itu Jadi Dipikirannya Itu Hanya Pengembangan Pendidikan Pengembangan Pesantren Itu Beliunya Itu Maka Yang Namanya Pesantren Itu Harus Begitu Bukan Hanya Manajemen Dohir Tapi Juga Ada Manajemen Yang Siri Hilah Manajemen Yang Tidak Dilihat Oleh Tidak Bisa Dianalisa Ya Tadi Yang Kami Katakan Kecerdasan Spiritual Itu Jadi Saya Pernah Mendengar Dari Pengasuk Bahwa Menterikan Pendidikan Lembaga Pementerikan Pesantren Itu Ya Fadil Minato Jadi Karunia Dari Om Orang Winter Itu Ketika Menterikan Pesantren Belum Tentu Pesantren Menjadi Besar Orang Kaya Ketika Menterikan Pesantren Belum Tentu Sudah Kedunian Besar Tapi Pesantren Menjadi Besar Karena Menterikan Pesantren Itu Perlu Ada Keikhlasan Ketum Kehebatannya Kehebatan Baik Dari Segi Ilmu Atau Dari Segi Harta Itu Tidak Bisa Kebetulan Pesantren Ini Pesantren Tua Sehingga Dari Segi Alumi Itu Sudah Banyak Nama Sudah Mengangkat Maka Ketika Membuka Pendidikan Formal Itu Masyarakat Sudah Langsung Ya Karena Trust Masyarakat Selama Ini Sudah Secara Alam Sudah Terbentuk Walaupun Di Tengah Tengah Sawah Atau Di Tengah Tengah Hutan Dulu Masih Hutan Waktu 83 Itu Masih Hutan Tapi Sekarang Sudah Sawah Terkenalnya Menjadi Pesantren Mewah Tapi Memang Ini Proses Yang Sangat Menarik Melihat Perkembangan Balik Kampang Ini Jadi Saya Kira Tidak Ada Yang Tidak Mengenal Pondok Pesantren Saudatul Muftadi Ini Karena Aluminya pun Juga Berkiprah Secara nasional Bahkan mungkin Di internasional Di Arab Saudi Juga sudah ada Yang Para Tafsir 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 Yang Berasal Tafsir Tafsir Kalau kita Lihat Sekarang Pak Ustadz Kiro Piko Pendidikan Kita Masih Bergelut Dengan Krisis Karakter Krisis Mental Krisis Macem-macem Krisis Yang terjadi Pemerintah Juga Melalui Menteri Pendidikan Ini Mengembangkan Berbagai Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pergantian Kurikulum Dan sebagainya Menurut Kawan-kawan Di Pondok Ya Khususnya Apakah Ada Satu hal Yang Ingin Disampaikan Atau Bagaimana Melihat Perkembangan Atau Dinamika Kebijakan Pendidikan Yang terjadi Sekarang Ini Istilahnya Yang namanya Negara Itu kan Orang Banyak Negara Itu kan Bukan Satu Orang Satu Kelompok Tapi Kelompoknya Ya Macem-macem Tapi Alhamdulillah Di negara Kita Indonesia Ini Walaupun Berpulau-pulau Berkelompok-kelompok Agamanya Aja Juga Banyak Juga Islam Itu Sendiri Juga Banyak Tapi Alhamdulillah Dengan Bingkai Apa itu Bini Katunggal Ika Dasar Pancasila UUD 45 Itu Kalau Emang Dijalankan Betul Dijalankan Betul Insyaallah Bukan Hanya Pendidikan Perekonomian Pun Juga Akan Jalan Seperti Pancasila Itu Sudah Sudah Jelas Jadi Pancasila Menurut Saya Adalah Harus Dipahami Dicermati Dihayati Dihayati Dalam SMK Dihayati 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 Harus 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 Salah Sistem Pendidikan Di Negara Kita Ini Yang Harus Dirubah Yang Dikedepankan Itu Apa Gitu Jadi Yang Dikedepankan Itu Apa Kalau Pendidikan Karakter Ya karakter Semuanya Harus Berkarakter Mata Pelajaran Apapun Harus Berkarakter Nah Itu Yang Harus Dibayai Anggaran Yang Banyak Nah Sekarang Di Negara Kita Ini Setiap Ganti Pimpinan Ganti Kebijakan Ganti Model Ganti Model Akhirnya Masyarakat Ini Generasi Ini Pihak Kata Ganti Ganti Menteri Ganti Kebijakan Jadi Dulu Kan Waktu Sempat Waktu Awal Kudu 2013 Itu Kan Sudah Waktu Itu Harus Semua Sekolah Tahun 2013 Itu Harus Melaksanakan Kurikulum 2013 Sudah Berjalan Setengah Tahun Dan Kita Betul-betul Merasakan Perbedaan Dalam Proses Pembelajaran Baik Yang Dilakukan Oleh Anak Maupun Dilakukan Oleh Guru Itu Perubahan Sangat Positif Tapi Di tengah Jalan Ganti Kepemimpinan Akhirnya Di Stop Akhirnya Kembalik Lagi Seperti Sebelumnya Akhirnya Mengambil Pembenturan Dalam Proses Pembelajaran Yang Tadinya Kita Sudah Seneng Karena Di Pondok Ini Ketika Itu Yang Positif Itu Kelihatnya Sangat Sangat Kelihatan Langsung Kita Rasakan Waktu Itu Ketika Kurikulum Berjalan Pertama Kali Itu Setiap Malam Anak Aktif Semua Belajarnya Aktif Semua Kemudian Mencari Referensi Sendiri Tapi Begitu Diterjalan Stop Akhirnya Kembali Seperti Semua Ini Yang Saya Suka Dari Kawan-kawan Di Pondok Itu Memberikan Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah Itu Tidak Perontal Tapi Menggunakan Kiasan Kiasan Menyikap Menyikapi 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 Yang sempat Kita 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 Dengar Tadi Bahwa Kebijakan Itu Kadang-kadang Kadang-kadang Itu Tidak Melihat Lapangan Seperti Apa Maka Kita Menyesuaikannya Dengan Kondisi Lapangan Seperti Apa Yang Itu Yang Kita Laksan Kalau Di Pondok Itu Kan Ada Kel Ada Kol Ada Sokheh Ada Muktamad Kan Gitu Berarti Semuanya Bisa Menyikapi Perubahan Bentuk Apapun Pesantren Tidak Akan Apa Itu Terjadi Perubahan Karena Sistem Pesantren Itu Baku Ada Pun Mekanisme Atau Di Lapangan Itu Melihat Situasi Dan Kondisi Artinya Kalau Tidak Cocok Kita Sesuaikan Sesuaikan Bukan Kita Langgar Kita Menyesuaikan Supaya Apa Itu Bisa Kita Laksanakan Dan Diterima Oleh Para Santri Santri Yang Penting Santrinya Itu Pinter Karakternya Baik Juga Cerdas Pinter Tidak Cerdas Banyak Kalau Bahasa Bahasa Orang Jawa Dake Gitu Yang Penting Itu Santri Itu Adalah Harus Soleh Baik Maksudnya Berkarakter Punya Unggah Ungguh Punya Adab Punya Etika Dan Harus Pinter Dan Harus Dake Dake Itu Alias Peka Dalam Situasi Peka Dalam Keadaan Itu Kalau Orang Peka Pasti Unggah Ungguh Nya Juga Ada Maka Ketika Kebijakan Berubah Berubah Ganti Pimpinan Berubah Pesantren Tetap Jalan Makanya Menurut saya Pendidikan itu Yang 18 Harus Ada Prinsip Prinsip Yang harus Dipegang Itu Apa Ketika Melaksanakan Pendidikan Itu Yang Tidak Bisa Diwabah Seperti Pesantren Pesantren Itu Dari Dulu Sampai Sekarang Yoh Pendidikan Akhluk Kalimah Itu Yang Tidak Pernah Ditinggalkan Dari Dulu Sampai Sekarang Sama Makanya Opini Masyarakat Naik Bocak Nakal Poke Pesantren Karena Memang Pesantren Dari Dulu Sampai Sekarang Seperti Itu Dan Sudah Terpati Di Benar Masyarakat Bahwa Untuk Berbagi Anak Anak Kemudian Nakal Dan Sebagainya Leboknya Pesantren Jadi Seolah Pesantren Itu Tapi Gak Masalah Karena Itu Sudah Opini Masyarakat Seperti Itu Berjalan Di Dalam Tapi Ada Juga Sekarang Beberapa Kelompok Masyarakat Mungkin Kelompok 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 Kecil Yang Apa Namanya Tidak Tahu Tentang Pondok Pesantren Mata Anakku Nanti Dimasukkan Kepondok Nanti Malah Jadi Radikal Seperti Itu Menjadi Hal Itu Hanya Pemahaman Masyarakat Yang Kurang Tahu Tentang Pesantren Makanya Kalau Saya Sebegini Gerakan Islam Itu Banyak Ideologi Dalam Islam Pemikiran Itu Banyak Ketika Masyarakat Itu Tidak Faham Dengan Gerakan Gerakan Semacam Itu Yang Kemudian Nanti Menurut Saya Masyarakat Harus Tahu Supaya Nanti Ketika Dia Misalnya Mondok Ke Anak Itu Kira 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 Pondok Yang Seperti Apa Karena Pondok Saat Ini Itu Sangat Tengah Kalau Dulu Pondok Itu Sudah Satu Warna Masyarakat Harus Tahu Ini Warnanya Apa Kuning Ijo Ap Masyarakat Tahu Supaya Nanti Ketika Mondok Ke Anak Anaknya Itu Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Mereka Baik Secara Gerakan Keagama Maupun Idul Keagama Kalau Kita Bicara Tentang Pendidikan Karakter Kalau Dari Sisi Pondok Pesantren Atau Pendidikan Salah Piala Itu Pendidikan Karakter Itu Yang Ideal Seperti Apa Kan Gini Rasulullah Itu Kan Sebelum Memerintahkan Kepada Umatnya Beliau Sudah Melakukan Terlebih Dahun Seperti Perintah Solat Solu Kamar Aitumuni Usalli Kamu Solat Solat Solatnya Bagaimana Caranya Seperti Kamu Lihat Ketika Saya Solat Orang Orang Sekarang Tidak Menangi Rasulullah Tapi Menangi Konsep Yang Telah Dibentuk Ditata Oleh Para Ulama Menerangkan Tentang Solat Solat Rasulullah Kan Begitu Di Pesantren Pun Juga Begitu Pak Kiyah Itu Lebih Banyak Memberikan Contoh Daripada Memberikan Dalil Itu Di Pesantren Lisan 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 Afsuhu Min Lisan Lisan Lmakol Jadi Contoh Praktek Keseharian Itu Lebih Lebih Apa Itu Keren Daripada Banyak Memberikan Aturan Aturan Tapi Tidak Ada Kenyataannya Yang Tidak Dilaksanakan Iya Saya Ngikuti Mbak Mak Moon Itu 39 Tahun Belionya Itu Pernah Dengan Saya Apa Itu Kerja Bakti Kerja Bakti Membersihkan Toilet Belionya Yang Menimba Air Dari Sumur Saya Yang Bersihin Belionya Lelah Gantian Belionya Yang Membersihin Saya Yang Menimba Airnya Dari Sumur Itu Satu Saat Seperti Itu Ketika Bangun Sekolahan Juga Begitu Sebelum Perintah Santri Untuk Kerja Bakti Membangun Kemandirian Maksudnya Itu Belionya Yang Nyupir Itu Apa Molen Itu Saya Yang Sama Teman Teman Bawa Laburnya Ke Atas Lainu Lisanul Hal Afsahu Min Lisanil Makal Itu Pedumannya Para Ulama Praktek Memberikan Contoh Jauh Lebih Lebih Mengenai Lebih Mengenai Ketimbang Kita Membuat Aturan Aturan Tapi Justru Mempersulit Dalam Pelaksananya Pesantren Ketika 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 Yang Pertama Itu Pembiasaan Pembiasaan Makanya Di Di Pesantren Itu Jangan Sekali Kemudian Ada Di Tempoh Ada Itu Tidak Karena Itu Menjadi Sebuah Kebiasaan Yang Harus Dilakukan oleh Santeri Makanya Tulisan Tulisan Tentang Tentang Anjuran Itu Ya Sangat Jara Karena Itu Bukan Sebagai Sebagai Apa Sebagai Perintahkan Tapi Diusahakan Itu Sebagai Biasa Makanya Pesantren Itu Lingkungan Itu Dibuat Bagaimana Lingkungan Itu Lingkungan Positif Dengan Segala Aktifitas Positif Ketika Anak Itu Sudah Melakukan Aktifitas Positif Secara Otomatis Aktifitas Negatif Itu Akan Menyingkir Dengan Sebenarnya Karena Sesuatu Yang Positif Bernegatif Itu Tidak Kalau yang kuat Positif Negatif Minggir Kalau yang kuat Negatif Yang positif Minggir Maka Pembiasaan Sikap Sikap Yang positif Itu Menjadi Salah satu Strategi Pesantren Ketika Untuk Penanaman Karakter Di Pada Anak Terus Disamping Ketelah Yang penting Bagi Semua 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 Sivitas Baik Guru Pengabung Dan sebagainya Saya kira Ini satu Hal Yang Menarik Jadi Konsep Bagaimana Kita Membangun Karakter Yang ideal Untuk Anak Anak Bangsa Ini Kedepan Dan Ini Saya kira Satu Hal Yang Dapat Diadopsi Dalam Semua Aturan Yang Kita Bangun Maupun Program Program Yang Akan Kita Kembangkan Dan Kita Laksanakan Nantinya Sebelum Kita Akhiri Di Podcast Kita Mungkin Pak Ustadz Mus Dan Pak Niftah Akan Memberikan Statement Akhir Jadi Apa yang In Atau Yang Bisa Bapak Sampaikan Untuk Pengembangan Kedepan Terutama Terkait Dengan Pengembangan SDM Yang Berkualitas Dan Berkarakter Menurut Kami Itu Sudah Waktunya Pondok Pesantren Harus Mengembangkan Pendidikan Selain Pendidikan Agama Sudah Waktunya Santri Harus Mengaji Dan Juga Ahli Teknologi Sudah Waktunya Saya Saya Wilangi Lagi Santri Harus Sergeb Ngaji Pandi Dalam Ilmu Agama Dan Harus Ahli Teknologi Sudah Itu Artinya Itu Yo Ngaji Yo Teknologi Iya Ngaji Teknologi Harus Pak Amirta Ada yang ingin disampaikan Jadi Pesantren Itu Saat ini Dan Senantiasa Pasti akan Berlalu di Perkembangan zaman Dengan Banyak Perginya SNKD Pesantren Menyesuaikan Dengan Perkembangan Apalagi Pesantren Menyesuaikan Karena Dari zaman dulu Sampai sekarang Pesantren Itu Sesuai Berjalan Sesuai Dengan Dengan Konteks Zaman Tetapi Yang perlu Ditingat oleh Dunia Pesantren Adalah Ruh Pesantren Jangan Sampai Ditinggalkan Yaitu Apa Tafak Covid Jadi Memperdalam Ilmu Keagamaan Itu Jangan Sampai Ditinggalkan Karena Ruh Pesantren Di Situ Ketika Pesantren Sudah Meninggalkan Ruh Maka Hanya Orang Minta Kelar Ruh Sudah Tidak Yaitu Tafak Covid Dan Ini Harus Diberkuat Pesantren Sehingga Nanti Keinginan Pesantren Yang Itu Tercapai Disampai Mereka Punya Keterampilan Untuk Kehidupan Mereka Di Dunia Tapi Apa Tanggungan Isi-isi Keagamaan Di Dalam Orang Itu Atau Alu Pesantren Itu Juga Ada Sehingga Nanti Masyarakat Tidak Lagi Menganggap Kalau Pesantren Kok Mono Itu Karena Mereka Punya Dua-duanya Sekarang Itu Yang Dibutuhkan Oleh Dunia Seperti Punya Keterampilan Tapi Juga Punya Karakter Yang Baik Melalui Jika Didikan Dari Pesantren Akan Tapi Begini Satu Lagi Hal Yang Perlu Di Lapam Pesantren Karakter Apa Saja Sih Ketika Ini Hubungannya Dengan Dunia Kerja Dengan SMA Karakter Apa Saja Yang Diperlukan Di Dunia Fokasi Itu Apa Itu Yang Perlu Ditambah Bukan Hanya Karakter Yang Selama Ini Sudah Menjadi Adat Di Pesantren Tapi Juga Karakter Soft Skill Yang Dibutuhkan Di Dunia Fokasi Itu Apa Itu Mungkin Yang Perlu Ditambah Sampai Nasional Ini Perlu Mengadopsi Berbagai Sisi Yang Ada Terutama Yang Dikembangkan Di Pondok Kita Di Seluruh Indonesia Dan Ini Menjadi Tugas Tidak Hanya Bagi Pemerintah Tetapi Juga Bagi Tugas Umat Islam Secara Seluruhan Untuk Memperkuat Karakter Umat Karakter Generasi Muda Muslim Yang Disiplin Kemudian Bertakwa Karena Sejatinya Memang Kita Diciptakan Oleh Allah Untuk Bertakwa Dan Takwa Ini Memiliki Satu Konsep Yang Sangat Luar Biasa Luas Inna Amrakum Indallahi Atkakun Dan Ini Saya Kira Yang Harus Kita Terus Perjuangkan Dan Terus Kita Kembangkan Untuk Anak-anak Kita Kedepan Kita Akan Jumpa Lagi Di Ngopas Dengan Taufik Yang Tidak Kalah Menariknya Di Waktu Yang Akan Datang Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima